Jaga kebersihan Hare gene buang sampah sembarangan Udah tau sampah biang masalah Buang sampah pada tempatnya lah Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih Tidak, 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 Tidak Sorry, ada orang, pasang-pasang jadi nama Oh ya, Tidak, Tidak Selamat pagi Pak Aftahong, Pak Nambang, Pak Supeno Terima kasih sudah diberikan waktu kepada kami Pak Nambang pas kes mas, beliau birok kesos Terima kasih sekali Perkenalkan kami dari Lapeng Kemarin kami sudah diberikan Bukunya juga, terima kasih Oh iya, 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 Pak Jadi kami Lapeng ini Kita komunitas yang isinya Hanya wanita atau Belum pria ya, pria juga bisa kenal Cancer payudara, tapi wanita Jadi wanita yang baru dibiagnose Cancer payudara atau sedang menjalani perawatan Atau memang sebagian dari kami sudah selesai Jadi survivor sama warrior Pillar kami hanya memberikan pendampingan Support kepada teman-teman Dan juga sosialisasi Kita mengadakan sosialisasi Tentang pentingnya deteksi dini Karena deteksi dini memang menyelamatkan Sadari ya Jadi pemeriksaan kalidara sendiri Termaksud screening setiap tahun Sudah-sudah ketemu istri saya belum Sudah-sudah ketemu di Singapura Kemarin, ketemu di Singapura Iya, iya, iya Jadi memang Jadi kontak lagi istri teman saya kenal Sehati-hati-hati Sehati-hati 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 Konseling Saya syok kan Dia tiba-tiba Betul sekali Dia udah cek sekali Udah sembuhan Sembuh Saya nggak tahu Terus kemarin cek lagi Tiba-tiba Sehati-hati Syok lah dia berarti pula Jadi dia nggak nolak kemo Itu dah lo sakit kan Dia nolak Terus semalam Terus semalam Dia kasih isu Teman-teman saya minta Pin istrimu Seluruh isi saya App Supaya dia bisa komunikasi Tapi udah bioperasi? Belum Karena baru tadi dia nosa Baru tadi dia nosa Belum bioperasi Kalau yang empat Kemonya dia Empat nggak usah Dan dia kalau nopat Kadang-kadang bioperasi Karena biasanya Ada antepastase Di Singapun Ya Biasanya udah menyebar Jadi kalau diangkat pun Yang di payudaranya Di tempat lain pun ada Jadi dokter tidak menghancurkan Ya biasanya lah Nanti sih masuk cepat masuk Pet City gitu kan Pet scan dulu Pet scan Pet scan Nanti kalau misalnya Bersedia berkenalan dengan kita Kita bisa berbagi dengan Tidak Tidak Bersi Gimana sih Gimana sih Tidak Biasanya Up and down Jadi kita Biasanya Nunggu sampai stabil Bisa kita ngobrol Karena di tempat kita juga ada beberapa orang yang kita jumpa Dan Berhasil yang berobatnya, yang penting semangatnya. Ada yang memakai kemo juga, jadi memang itulah tugas kami. Tugas kami kalau orangnya sudah siap, mau ngobrol, wah ya ngobrol ada 100 orang mau. Mau dari sudut mana, sudut ketakutan karena kemo, ketakutan karena hilang bagian pentingnya, macem-macem, jadi kita bisa berbagi. Ya itu memang. Dalam komunitas kita juga ada beberapa dokter. Dokter yang juga terpapai darah, jadi mungkin secara medis dia bisa memberi masukan yang lebih baik gitu. Mungkin aku juga mau ngapain langsung aja. Boleh, boleh. Tadi istri Pak Supeno juga mau. Saya kenapa? Iya kan? Bisa juga. Pak Supeno. Memang butuh teman-teman seperti ini. Iya, betul. Berbeza lah kalau jalanin sendiri dan jalanin program itu. Terus kadang-kadang istrinya kita kan bahasa religisnya. Kita dikasih cobaan ini tujuannya untuk ngolong orang. Betul. Betul. Istri yang kita anggap. Istri yang kita anggap. Istri yang anggap. Istri yang anggap. Bahasa religisnya. Iya benar. Tadi beri kesempatan lagi. Iya benar. Kita sudah pernah mengalami susah kan jadi itu. Yang jelas harus performance. Istri saya pernah juga Pak. Terus 5 tahun. Masih cepat gitu. Jadi memang dari sebagian dari kami tadinya kanker tuh momok ya kan. Musuh bebuyutan tetapi setelah kami mempelajari ini ada spiritualnya juga sih ya Pak ya. Menjadi sebagai anugerah untuk ya akhirnya kita banyak berbagi dengan teman-teman lain. Iya. Yang susah suaminya. Sudah baru tak endahin gitu Pak. Keluar dia mau bebas. Keluar dia mau bebas. Keluar dia mau bebas. Keluar dia juga bingung. 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 Ya sama kayak perempuan tiba-tiba jadi gemuk. Jepang kan pesimung gitu. Itu yang pake kanker. Pada waktu. Kau kena kanker. Itu itu. Suaminya udah ngga naik Pak. Ini tapi mumpah kan. Istri saya itu. Jadisnya. Dumpah. Pada waktu pacaran itu susah sekali. Ajak makan bisa tersinggung. Waduh. Kulisnya lucu banget. Baca ini loh. Albroed Nova. Ada artis gimana kulusin badan. Habis lahirin. Nggak pake punggah. Kulus sendiri. Jadi kulus sendiri 6 bulan itu. Sampai ya 1 malam tuh, anak udah nangis. Udah buang buk macam-macam udah ngga kebangun lagi. Saking capek gitu. Udah ngga lalu bisa kaget. Dan ternyata waktu nggak ternyata. Itu ada hal ini. Terus sakit itu langsung. Kulus itu langsung. Dan tertahan sih? Langsung. Langsung. Langsung kayak anak S.E. Saya mah harap sempur. Kota-kota pendek lagi, langsung. Saya teman-teman sampai ketemu, ya ada teman bapak kan, menikah foto itu, penjabat PNB, apa sebut. Jadi sudah ketemu bapak itu setuju. Bapak, hop, istri baru ya. Bagaimana? Enggak, sama. Beda loh, biasa bohong. Udah, gak apa-apa. Enggak, sama. Enggak, sama. Enggak, sama. Kita juga senang sekali sih, kalau ketemu Bumfero, karena Bumfero kan senang perhatian ya, dan menangkap kanser, jadi kanser payudara. Kita belasan tahun lah, pelayanin sosial. Kita basisnya di gereja. Saya itu kan 13 tahun, gurusin orang sakit. Tapi tiba-tiba biasa, kita nukerkan kereta, terus ke rumah sakit, bukas tiga, yang ICU. Tapi sebesar populis di Jakarta, yang kondisi orang sakit itu gak pasti. Tapi kita ngotot BPJS kesehatan. Tadi ada rumah untuk singgah, Pak. Itu yang dari daerah kasihan ya, karena kalau kita radiasi kan gak sehari. Tiap hari gak boleh jatuh, 25 hari, ya kan. Itu berapa orang yang gak terhadap seperti itu? Di datang mampu itu berapa? Wah banyak sekali. Banyak sekali. Mungkin gak bisa itu. Mungkin gak bisa itu. 70% 70% Benar kamu minta dicari ini. Ada, Pak. Itu penting sekali. Bahkan itu, Pak, barang si taang yang dia tahu yang pendara, lagi-lagi sesuatu yang dibagi. Itu benar-benar aja. Untuk palliatif care di situ. Iya. Ini 2 kilo gak masalah lah. Kita bisa siap mobil mah gampang. Karena kalau palliatif bisa diguarin dari rumah sakit. Selain itu orang datang juga bisa itu. Palliatif. Palliatif dan untuk kampung orang daerah yang gak mampu, sewa, apa gitu ya. Penting banget, Pak. Waduh. 75 hari tadi kita bicara 75 ribu. 75 ribu. 75 ribu. Ini semuanya mampu, Pak. Bindah ke situ. Orang daerah kan. Iya. Apalagi Pak, sekarang dia tak ada BPJS, penuh banget, Pak. Jadi kita mau bangun rumah sakit. Kan kemarin sekarang swasta yang mau bangun. Tadi baru BPM saya. Ini gak mau jual lagi. Swasta banyak sekarang. Tadi kan. Ciputra yang mau beli, mau bikin mal. Semua rumah sakit 7 hektare lebih. Oh iya. Saya gak bisa. Mau dibagi 3,8 hektare untuk mal, sama apartemannya. Saya gak bisa. Gak boleh rumah. Kalau rumah sakit, jadi rumah sakit. Kalau gak gimana dia butuh modal. Gue beli deh. Gak usah ribut. Eh, sekarang mereka. Gak. Gak terima aja, jadi rumah sakit itu untung nih. Kalau mereka ketemu, dia mau rumah sakit, kantor, ya boleh. Jadi bisa lepas 3. Sekian persen. Kalau gak mau, kita gak kasih izin. Plus 3 dan rumah. Ketua Yesan itu, untuk Bujadi, bisa dijual. Kesayangan, nggak mau jual. Kesayangan, nggak mau jual. Saya berobat. Jatah-jata masih nggak mau jual. Jadi mulai gitu, kadang-kadang pengusaha begitu. Kan tangan aja, toh naik terus kan. Ini beli aja. Di beli aja. Ntar juga ganti lu gubernur. Baik lama 5 tahun. Baik isial 10 tahun. Mudah-mudahan ganti yang bisa disuapkan. Sekarang gak bisa disuap, tunggu aja. Tunggu yang bisa disuapkan. Karena dulu semua bisa dirubah. Sekolah, rumah sakit, semua bisa dirubah. Jadi mulai-mulai semua. Kita gak kasih. Ijau aja bisa dirubah dulu. Iya, betul. Ijau aja bisa. Kasus-kasus udah hilang semua. 45 bisa hilang. Yang pemerintah yang bisa dirubah jadi merah. Eh, jadi coklat. Aku marah. Aku tuh ada wali kota Jakarta Barat. Gak masuk akal itu. Kantor kami di Garong, wali kota. Ada sertifikat. Orang gak punya sertifikat. Agendum gak ada koordinat, dia yang menang. Terus dirokoin, gantinya sama pemilihan lagi. Kalau gitu gak boleh bangun, gantinya merah. Terus dirobah jadi coklat lagi. Dia jual ke warna. Kok bisa ya kak? Makanya saya bilang, selama saya disini, gue akan ngasih lo izin. Nunggu mau gugat, gugat aja lo. Aku tunggu lima tahun, kalau masih disini, aku mau robah balik ke merah. Lalu ngambil aja. Gitu-itu aja udah. Jadi udah. Jakarta ini. Aduh. Ya jatah tuh memang. Punya 2-3 meter, bikin peta kayak jadi duit. Kok sewain di rumah. Iya. Kontrakan, naik aja. Kasih listrik. Mak, kalau kelar aja jadi duit. Makanya banyak-banyak yang mau jadi RTRW. Mau jadi RTRW ini. Gak disituin. Potong-pohon, nyolong kayu juga ada. Tidak, tutupin konblok. Sewain. Saluran air, kemarau, kering. Ditumpuk-tunung sampah, bikin kiosk. Sewain. Ya. Gak tau-gak tau pintu. Makanya kalau aku baca jatah-gatah, gak boleh lagi pilih RTRW. Aku bayar gaji aja untuk tunjuk sendiri. Kursi gak amat. Kita harusnya atur. Gak udah kayak gitu aja. RTRW juga susah ditemukan kayak mantri aja. Tapi memang persoal. Karena butuhnya kan rekomendasi untuk kategori macam-macam. Gak. 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 Jadi kita bisa tandem, karena kita juga mau cetak trainer-trainer ya, jadi cara ngomongnya juga kita kan sesuai dengan target market kita pertama, kedua, sebagian dari kami yang nanti dari Lofting ini kan memang sudah pernah, jadi waktu kita bicara juga mereka mungkin bisa lebih dengar ya kan. Tapi kalau yang menengah atas, masih gampang ya, dikasih dikari, kayaknya yang menengah ke bawah, nah sebenarnya kalau mau, saya nggak tahu Lofting ini nekat apa nggak, kita ini sudah buka beberapa klinik di pasar, nah jadi mungkin perlu sosialisasi di situ, kita ada berapa ya, 6 atau 8 atau 9, pasal-pasal di Jakarta? Pasal, jadi karena kalau saya berpikiran pasar, karena saya temukan orang yang ekonomi bawah, dia tiap hari ke pasar, ada kulkas, sama mau munggu sayur murah, buah murah, karena pengalaman saya dulu kan, saya suka belanja, saya dulu di Jakarta tuh rantangan, kalau hari Sabtu, Minggu, Limbun, saya harus masak, saya harus ke pasar beli papaya, stok, babari, sayur, bagaimana, jadi saya perhatiin mereka tuh tunggu, tunggu yang sayur, biasa siang, gue agak murah jual, gue, tapi mereka nggak punya duit, pergi check up ke puskesmas, karena ada konkurs, transportasi, jadi saya berpikir, kenapa tidak pindah klinik untuk preventive promotive di pasar, jadi dia sambil nunggu sayur itu, dia bisa, nah itu bisa masuk untuk promosi itu, yang pengen kasih kan keras menengah bawah itu, dia pun nggak tahu, gitu tahu, udah stadion berapa, dia nggak ngerti, dia di diemin dulu, nggak begitu ada benjolan, dia diem aja, takut, nggak tahu juga mau kemana, bisa ngajarin, sadarin, sadarin, di deksi awal, itu mengarik kalau bisa masuk ke pasar, kemudian kedua, puskesmas kelurahan, itu juga ada modera terjamanan, nanti di kontak, kalau ini kan setiap percamatan, ada beberapa puskesmas, apakah maksudnya perkecamatan? perkecamatan kita udah mau jadi RSUJ, itu yang bukan bagaimana saya, setiap percamatan ada beberapa... ada kasih kesehatan masyarakatnya juga, nggak jalan itu, kura semua, ada, kita kasih kesehatan, nggak wajib duduk-duduk aja di situ, kadang-kadang nggak ada luas. Ya, kami sih berpikir nantinya, kan, supaya ada kayak kiosk atau otak, kayak mobil kayak gini, Pak. Nah, kalau itu kayak gitu bisa ke pasar, sama ada yang ketiga, yang ibu bisa masuk. Rusun. Kami punya berapa rusun, sekarang di Tambora, Mojadi, Marunda, Pulau Gebang, Omar Rudin, Pinus, Danmogot, Muara Baru, itu semua orang-orang yang butuh pengetahuan ini. Itu di rusun jauh lebih enak, tinggal bawa, dan di siapin bawa. Itu juga yang di penjagalan, itu lagi dibikin, kan, yang klinik. Klinik semangat majaya itu, loh. Nah, itu yang bisa masuk, ini menarik untuk bantu. Berarti ibu-ibu rusun itu menarik. Boleh, mungkin dari pertamuan ini nanti kita tidak lanjutin, secara aksi kita bisa siap. Apa yang mesti kita buat? Nah, saat rusun, sama terus ke arah perurahan. Tapi lebih gampang memang di rusun, langsung jemput. Pelatih mereka, hidup, bisa perhatiin mereka. Tapi kalau ketemu mereka betul-betul susah, miskin, kan saya nanti cross-check. Sekarang orang miskin juga banyak oklum jahatnya loh sekarang. Dia bisa jualin macam-macam aja, bisa pura-pura. Saya nanti juga betul-betul miskin, susah. Kalau ada seperti itu, lapor pada kami. Jadi sambil ikut kerja seperti itu, misalnya ketemu anak nggak sekolah, dia duitnya nggak cukup, atau dia punya ijazah nyangkut, atau dia butuh pelatihan apa, itu sambilnya pada kami. Jadi saya yakin banyak pihak menemukan. Kita bukan cuma mau soal kanker, tapi orangnya. Jadi saya sudah bilang sama teman-teman di sini, tujuan kita adalah membuat penuh kepala, perut, dan dompet warna. Jadi semua hubungan dengan itu harus saya pikirin. Apa? Jadi itu lebih banyak NGO atau RSM yang turun, berarti data itu saya lebih banyak. Adik saya pun saya suruh turun dengan teman-teman. Hampir setiap Sabtu itu ke rumah susun. Makhlunda muara baru, berapa itu bikin paut. Saya juga minta berapa teman-teman pengusaha itu, untuk bangunkan. Jadi citizen journalism kita maju juga ya Pak? Malah saya pengen dorong semua RTRY sama Ibu Ibu itu, ikut safety pin, itu United Nations Women punya program, itu dilakukan di India, itu untuk keamanan wanita dan anak-anak dari kekerasan. Jadi safety pin itu kalau pakai iPad ini ya, ini kan ada Google Play ya, ada Play Store ya, masuk cari safety pin. I-nya bukan Y, tapi I. Langsung kita upload, lalu kita bisa laporin kondisi sini, aman gak aman, terang, gelap, jadi keluar pin. Nanti kalau ini semua udah jalan, kita mau launchingnya mungkin Agustus atau September. Jadi safety pin, nanti masih bahasa Inggris ini. Kalau untuk kalian yang atas sudah berarti. Saya harap nanti RTRY saya itu, kalau gak ketemu program dengan medali ya, jadi saya mau punya RTRY sendiri, tiap RTRY, saya gaji orang misalnya 2 juta sebulan, tapi Anda wajib laporin saya sehari minimal 3 kali, sebulan 200 kali. Jadi dari situ saya bisa lihat ada penitinya kalau merah, berarti saya tahu wilayahnya gak aman. Atau kalau ada lobak, ada sampah, ada jalanan-jalanan, dia bisa foto, bisa kirim. Itu cua kasih lihat itu. Cua kasih lihat. Cua kasih lihat. Cua kasih. Cua kasih. Safety pin. Ini bisa langsung dong. Bisa masuk Google Play gak? Ada yang pakai iPhone, Android, kalau Blackberry gak bisa. Ini pengarik sekali. Ambil saya punya iPad. Itu di Play Store ya Pak? Play Store atau Google Play. Jadi masyarakat bisa memasuk. Iya. Sehingga satpore pesa yang itu, nanti akan monitor daerah mana yang merah. Oh jadi kita udah bisa pakai iPhone. Masukin. Ini tinggal beli aja, ini kan free ya. Di download aja. Di download aja free. Install. Nanti langsung nih. Ini udah sudah aku installin. Itu dimasukin. Cepet sekali. Ini kita tinggal laporin. Jadi dari apa ini? Ini pakai safety pin. Ini pakai safety pin. Ini pakai safety pin. Ini pakai safety pin. ID-nya sama dengan iPad saya yang ramah. Oh. Jadi anak saya download game, masuk ke sini. Jadi sama lucu ini iPad ini. Jadi anak saya main game mana, sini juga muncul. Ini langsung keluar kan, ini posisi kita disini Jadi kalau ada hazard, dia kasih tau nih Ini saya yang tulis nih, dibalik kota gitu loh Kita bisa lihat orang lain, kalau makin banyak pake itu bisa kontrol, bisa dong dong Orangnya, macam-macamnya ada tiga orang kan Dia memang baru mulai launching ya, belum bisa hapus biasanya Ini loh, saya tidak tahu siapa namanya Tapi dia senyum, baginya masih oke Nah ada yang, tadi yang merah misalnya gitu ya Ini tadi semua RTRW itu kan monitor, disini merah nih Dia tulis siapa teman? Paparan asap rokok di smoking area Danking Donat, Stasiun Gambir, melanggar file book di lapor ini Maksud-maksud kita? Dia lihat alam rokok juga, kita bisa langsung tulis lapor ini Jadi ini menarik Cuma sekarang ini belum bisa hapus, karena belum dia launching disini kan Jadi saya tidak mulai pasang kan, dia kelihatan dong Nah misalnya saya tidak dapat berita gitu ya Kan tiba-tiba Stasiun Gambir nih Paparan asap rokok gitu ya Saya langsung kirim ke bos kereta api nih Bos kereta api Saya kan biasa suka iseng kan, saya lihat ya Tidak ada orang laporan apa gitu kan Saya langsung kirim ke bos kereta api 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 Asap rokok, area dan kindonat Hanya kan jangan saya, ini harusnya kerjaan jadi Lurah-lurah saya, wilayah, satpor pipi saya Di stasiun Gambir ya kan Jadi kita kalau mau bilang ada sesuatu langsung? Langsung masuk ke situ, jadi kita bisa monitor Wah, kalau tidak ibu-ibu ikut sih Wah, sekarang ibu-ibu ikut Jadi ibu-ibu yang bisa kita pengen ditelusuri teman kita kemana Atau anak kita, kita menterasi tangan suami kita, kita kemana Itu bisa di pot Jadi dia bisa ikutin kita sama yang mana berarti Jadi kita bisa tahu Misalnya istri kita pulang kan malam kan Sendiri jalan, kita khawatir nih Dia sampai di mana kan Macet atau enggak kita ikutin Dia nyala itu bisa monitor dulu Nah itu persoalan Biasanya bapak-bapak yang gak ingin tahu Itu para istri kan Kita juga gak pengen bapak-bapak Itu yang bahaya Nah itu jangan dipanfaatkan Nah itu Ini kayaknya istri-istri Shopping-shopping sih Lihat kan Ini lagi nongkrong sama siapa Lihat kan yang berhenti di mal yang mana Nongkrong di mana gitu kan Saya bisa tahu Saya bisa tahu Misalnya diangkei dimana itu lampu mati itu Orang berlaku merah Saya lagi iseng malam-malam gitu Dia terus bisa dibaca Serem nih Sepanjang jalan gelap Dia bilang Dia nanti komentar gitu Langsung kayak kontak Keberadaan dinas Kenapa? Karena kita kan banyak-banyak outsourcing Ngawasin lampu jalan Kita kontrakin Mereka kalau seminggu dulu gak ganti Udah untuk belakang Ini yang berinsip di kurang ajar itu kan Nah itu kan butuh Masyarakat yang kontrol Itu partisipasi Iya betul-betul Kenapa? Harusnya lurah yang laporin Lurah camat kita Diba-tiba gak bisa kenaikan suku dinas juga Gak bisa mencet mereka Ya gak mau-lalu lulah camat Masa bodoh deh Nah sekarang itu orang-orang Mungkin tahun depan Lurah efektif Lurah camat itu Persis seperti Manager di atasnya kita Manager rumah kita Jadi orang itu Betul-betul dilatih ya Jadi kontrol ini Seperti apa Jadi kalau dia butuh orang Berpanggil dinas Seperti kontraktor Nanti jalan juga sama Parkiran pinggir jalan yang Bikin macet itu kan juga Wah itu kita ada sikapnya Karena sangsinya di polisi Kita mau jujur aja Kalau kita punya rumah Kita hitung kan Peban itu mau berapa Tugas ngepel Nyapu Kalau ada tanah itu Ya ada yang mencolok Berhentiin Kenapa Jakarta gak bisa Jadi kita gak pernah bikin kayak gitu Baru saya kemarin ketemu Saya belum ngerti Kenapa PU Saya jalanin jelek Pak Umar Saya tanya sama dia Apa sih susahnya ditutup gitu Dia kan tutup kan Oh gak bisa Pak Potenter Pak Siapa Kalau itu saya minta tolong UKP 4 Lewat RKPP Lembaga Kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah Panggil yang Mos Semen Mos Hopnik Eh Harga lu jual ke swasta berapa Kita masukin Harga samanya Sama pasang Berarti kan gampang kan Kalau jalan obang Panggil dia pasang Hitung berapa Kita bayar Nah kenapa gak jalan 6 bulan ini Diasanya orang PU itu pintar sebagainya Mau bohong Dia gak mau belanja kayak gitu Dia tetap bikin Satu jalan itu ada ongkos kerja Macem-macem alat Dia otomatis gak bisa beli tuh Untuk kosumnya cuma jualan Sembilan apa pasang Yang kerja beda kan Senanya Gak bisa kerja Bisa tender juga Padahal apa susah sih Sama tentuin aja Satu jumlah Berapa kubik metri ton Pertahun 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 Tinggal beli Masang Hitung Bayar Gak mau Masalah Gitu dengan kerjanya Orang luar kota Apa susah orang luar kota Anda tinggal bayar Bayar pembantu kok Ini 10 km Aku bayar kamu sebulan 2 juta setengah 3 juta Gue gak mulai ada sampah Gak mulai ada tanah Kalau ada lubang lu kasih tau Bisa gak kayak gitu Bisa kan Kamu kalau tahu 20 ribu orang pembantu Urusin Jakarta nih Bersih Saya bilang Ini gak Ada nama Karena Karena mau kerja Dapat duit Telepon doang Apa sih susah kayak gitu Nenek saya bisa tahu Masih rumah sekitigitu Mau berapa pembantu Dia ngerti gitu Lama-lama saya bilang Saya gak butuh lagi Insinior-insinior semua Kau kelakuan itu Kusul ibu-ibu aja Jadi Kepala Dinas PU Emang kita di rumah Emang kita di rumah Kalau bocor Emang kita ngerti bangunan Kalau bocor Ketigitu Terlalu buat tukar Bayar Yang gak bisa Itu kok gak punya duit Kalau ada duit Apa yang pusing Jadi disini Punya duit triliunan Gak bisa pakai Putas itu Putas itu Karena mau mencari-cari kan Saya Gue udah langsung mau tahu Gue udah gak apa-apa Sehingga mau sibuk Tuhan Gue belajar kan 20 bulan kan udah tahu Kayak gini Cari alasan ini Cari alasan ini Tahun depan udah gak ada alasan Ya udah Apa yang susah Gitu Ini kalau kita rumah Kita mau roko Misalnya Kalau gak ada duit Pusing Kalau ada duit Tiga telepon Kenapa? Ini Jakarta Mau cari orang paling Bonus Pinter pun ada di Jakarta Itu ada duit Setan yang misalnya Kita gak mau suruh kerja Di Jakarta Asal duit Jadi gak masuk akal Kita membeli 72 triliun Sekarang gak bisa diserap 20% aja Saya sampe bilang Udah lah Kalian itu mencari-cari alasan Bisa aja bikin Dia maunya apa Dia gak pengen Saya boleh beli langsung gitu Dia pengen masih Beli lama Gelondongan Dikerjain Lah Macam-macam Ini sih lama-lama Misalnya TBC Saking kesel Mereka angker kota Masyata angker Enggak Polusi Jadi udah Memang gitu Apa sih susahnya Dia mau bersih Makanya saya bilang IPU ada seribu orang Insinyur-insinyur semua Ngapain Nggak nyangkul juga Tolong orang Menyangkut bayar seribu orang Tukang nyangkul Dari kuning-nangre mana Lebih jelasin Ngapain Dibayar paham Dikirim Kan diletuhi Menteri cari aja Mana yang jujur Dari seribu ini Mungkin seratus yang jujur Itu aja dipegang Apa sih yang susah Ibu rumah tangga aja bisa ngurus Rumah itu gede kok Ibu saya kira hampir 70 aja bisa ngurus rumah Itu gede Tanaman Apa yang susah Listrik Consulate Ya dia telepon dengan pahiran Lu hitung bayar Mau bayar berapa Listrik apa Kalau dia bingung Dia tanya sama kita Bener gak gitu mahal adanya Apa yang susah Saya ingin mati lampu Ya udah beli genset aja Saya juga gak kenti genset Ya bayar aja Garansi 6 bulan Yang lu hidup Lalu solar Panggil lagi pembantu Lu urusnya itu solar Lu liat itu minyak oli Ajarin dia Apa yang susah AC gak dingin lagi Banyak berapa tahun Service terus Pakai service Pertanyaan Apa itu Pertanyaan Pengel AS lo Apa Oh nosem Kemahalan Aku lah Nikam Yang Ini jalan semua markednya Mas tekan Kenapa susah sih Saya gak ngerti Selain hal-gelain Dari pasar juga Memang mimpi Ya dari pasar juga Memang niatnya lost Kaya pendagang pasar, rumah susun semua, tagian itu macet. Bisa gak langsung auto-libet, buka entertaining. Bank yang libet tiap hari, tiap bulan. Bisa gak? Gak mau. Terusnya bisa naki, kalau naki kan, yaudah cintai-cintai di wali bulan nih. Terus ya, nanti udah gak ke tagi lah, puter dulu duit, nyapai cash. Ini kartu mahasiswa. Semua bank bikin kartu mahasiswa gratis. Itu yang saya bilang, namanya bikin IKTP, itu lama kacauan. Sepanggil bank, semua orang yang tinggal di daerah itu, lu ke bank lu, lu hasil punya, nah itu bank langsung cetak sebagai kartu KTP. Bisa gak? Bisa kan bank lebih terliti, ada duit lagi. Ngapain abis ini 5 triliun, 6 triliun, bikin IKTP. Memang ini mau anak niat nyilep, nyilep memang. Kalau gak ada bikinan nyilep, mah gak ada yang susah hidup ini. Kalau bisa disusahin, kenapa di jam panggil? Gak ada yang susah. Kan motonya gitu, teh. Kalau bisa disusahin, pangga susahin. Iya, apa sih yang susah? Lompas sulit hidup itu ya. Kepulihir jendaraan. Itu tahun 2008, saya usul dulu. Saya ketemu di umpati kan, 2006. Gila, saya beli mobil lebih mahal daripada semesta beli mobil. Padahal dulu tuh gak usah BPNPKB, beda 10%. Kenapa sih lebih mahal? Ada panitia, ada honor, ada demu sanggahan, ada iklan, 45 hari gak ada yang mobil. Saya kan kenapa sih gak menjadang ke showroom beli aja, gak seharian lebih murah, gak menjadang pajak. Saya bikin surat tuh, saya usul. Nah saya berhenti, 2008 baru keluar peraturan itu. Nah saya masuk ke sini, saya kaget DKI gak mau pakai. Jadi pengajat mobil semua tuh gak ada yang langsung beli di showroom. Nah sejak saya masuk, saya gak boleh. Makanya tuh langsung beli high-ass, kijang, semua dengan gampang. Langsung ke showroom beli. Habisnya susah ada duitnya, naipo tuh gak ada duit. Makanya kalau ada duit, setan tuh udah suruh buat gilingnya gitu. Kayaknya ngedeleh, karena itu Pemata Tiongkok. Pemata Tiongkok kan bener-bener kukus gak gilingin tepung gitu loh. Tepung, ngedeleh, tahu kan mesti giling batu itu. Jadi sampai itu, kalau saking miskin dia pikir-pikir ya. Dia memang gitu, tapi kalau ada duit, setan pun bisa tidak suruh untuk giling. Di Jakarta duitnya gitu banyak. Saya sampai bingung, gak bisa pakai. Jadi udah, aku langsung aja. Pemata kan ke BUMD, BUMD. Pakai BUMD, perintah dia kerja lebih cepat. Itu jalan semua inspeksi semua, semua kerja BUMD dan properti. Jadi saya disini udah minta properti, bangunin jalan inspeksi, sama beton, udah 40 km lebih gitu. PU 1 km itu gak nambah. Gimana? Nambah lubangnya ya baru semarut ditambah ke lubang saya pulang. Udah setahun lebih. Saya udah pecah dulu kalau gak tambah. Saya bilang, kamu tau gak? Kalau daerah saya dulu jadi Bupati, atau saya jadi anak-anak Bupati. Kalau namanya jalan rumah Bupati, kan jalan Bupati masih mulus. Bukan cuma itu. Ke kebunnya ya gak ada setan, gak ada orang dewan pun dihot-hotling. Ini saya minta, itu macet Pak. Ya, Pak. Yang kekali besar. Di kolan. Di kolan. Sumpit bus itu sampai loncat di taman. Dipotong, gak dikerjain sekarang. Saya panggil orang saya, swasta, lu gak usah izin, lu sembelis itu. Setelah-sempet. Siap kan dia, malam kelewat tadi di sembelis. Gak ada macet, sama dengan anak saya. Nah, terus sekarang ikon kuning, sampai tongkol. Macet, terus kalau macet. Ada lubang dibelokkan. Karena kan setahun lebih dari Tampal. Lalu kalau Tampal yang mau pecat, sama aku pulang dari Tampal. Kurang aja lah. Jadi sampai melewat tiap hari, jadi bikin kabarnya rakyat biasa. Gimana kita coba baik, persyaratan. Ini memang gila. Dan ditempelnya juga asal-asal. Ada duit. Paling sebulan dua bulan. Ada duit kan. Mereka memang baik kepadanya si ibu-ibu ini. Kayak kerewa. Memang negara ini bisa diaturnya, maka dunia itu. Dunia ini bisa diaturnya. Tapi ternyata Rumi Gawati gak didemenin. Itu misalnya. Mesti cari yang bawa, yang banyak ngomongin. Mesti orang yang pernah nge-hump them die itu. Kita jadi galak ya. Tahun lalu mobil saya masuk ke dalam itu. Landhole itu gak ditutup di depan Senayan Plaza. Banyak sekali. Jadi waktu ke kiri, masuk mobil sayapannya hancur. Tapi kita tuntut. Dan ternyata, akhirnya kita gak tahu harus dituntut kemudian. Kalau Senayan masih dalam kompleks mereka, mungkin masih oke. Mungkin di luarnya. Kita keluar itu. Terus dituntut. Saya bilang ke suami saya, Tuntut. Jangan mau dia lah. Betul. Terus hasil gimana? Dibayar. Dibayar. Jadi rupanya itu ada... Yang bayar siapa? Insure? Bukan. Yang bayar itu kontraktornya. Oh, enggak. Iya. Kontraktornya. Kita... Saya juga gak elah gimana cara. Kalau set-set-set-set apaan? Set-set-set. Bukan. Di luar sana. Jadi kebetulan, waktu kita masuk, sebelum mobil kita masuk, ada ibu-ibu yang juga masuk. Dia pengacara. Hmm. Nah, jadi terus dia bilang, Apa masuk ya? Kompleennya ke siapa itu? Kenapa? Waktu kompleennya ke siapa? Terolong. Kita komplainnya... Tuntut. Gak ingat saya ke siapa ya. Tapi pada akhirnya kita sampai ke kontraktornya. Iya. Gitu tadi akhirnya. Di sini tuh banyak kontraktor kabar awal. Kabar modal. Baiknya di depan istana. Alat berat di parok. Dia bongkar jalan baswek. Dua minggu. Apalagi. Renseng. Udah mati gitu. Udah, gak boleh ketemu cara. Aku panggil whole team. Whole team ada semen. Oh. Yang tujuh jam kering. Gak bisa dipakai. Jadi jam 10 malam kerja, jam 5 bisa pakai. Gak bisa masuk diikat randok. Harusnya untuk aku bantuin gitu. Gak ada lagi dong bikin jalan yang lama-lama. Iya. Gak ada tetap-tetap. Masih gitu. Masih dibawa bayi pas apa tuh. Yang terowongan dekat halimut atau apa tuh. Masih jalan-jalan. Masih saya yang dilapulin orang. Saya yang kerja. Kok itu buat apa tuh? Satgas luring gue. Sudir lu, pegawai lu gitu banyak. Kok ngapain? Masih masih saya ngapain. Jadi lu juga gitu meniwuk orangnya. Pegawai 30 ribu, 40 ribu. Ngapain? Rekrut seribu ibu-ibu. Aku tinggal bilang sama ibu-ibu. Tolong dong safety pin, safety pin. Kita masukin ya. Aku tinggal perlantun. Ini tiba-tiba hidup. Kita akan campaigning juga ya. Ini kita suka lihat. Itu betul-betul loh. Perasaan kita disampaikan. Serem atau apa. Terus ada sampah atau ada lubang jalan. Itu semua dirapori. Memang Jakarta kan gak ada keamanan ya Pak? Di sini kita merasa aman. Keluar sedikit kita gak merasa aman. Makanya waktu keluar gak aman bisa dikirim. Nah sehingga kita bisa monitor. Di masing wanita itu merasa tidak aman. Nah kita yang kirim orang cari tahu. Makanya saya pilih backup tentara nih. Saya mau beli 250 motor. Polisinya kita mau beli maju anti-bruru. Nah saya pengen. Kan kita ada biskub bersenjata. Kita ada support BP. Nah yang tidak aman. Kita kan tahu nih. Kenapa daerah ini terus merah orang lewat. Nah kan kan cuma karena ada perasaan. Kalau ada perasaan apa karena gelap? Kita pasang di lampu. Kalau memang ada perasaan juga kita pasang di CCTV. Kalau seluruh kotor CCTV berat juga. Nah nanti dari data itulah saya bisa kerja. Saya bisa ada CCTV. Terus orang terlalu dikirim. Merasa serem. Nah saya mungkin akan periksa CCTV. Kayaknya gak ada apa-apa kok. Apa ada pria mani yang terong situ. Nah kalau terus orang merasa serem. Ya kita mungkin taruh petugas. Jadi orang lihat ada petugas itu ada merasa aman. Psikologi juga ada. Nah makanya saya pengen ini lulah camat itu akan monitor dari situ. Kebayang di sini kenapa. Nah itu yang saya harap. Dorong orang safety pin. Kita launching kok dengan Indonesian Women. Itu Agustus atau September. Yang bahasa Indonesia. Bersama. Jadi ngobrol-ngobrol langcing juga. Jadi yang pertama tadi sosialisasi. Kami buka kontak. Kita banyak banyak ibu ada orang yang kapan datang. Kalau cuma soal kita oke aja. Yang susah itu nyari orang yang mau turun. Ini email saya ada Pak. Nanti kita juga bisa emailikan. Bisa juga Pak. Misalnya ada satu di pasar. Kami lihat dulu kayak apa sih. Nanti the next thing kita bisa usulin. Pasar atau musum. Apakah saya sampaikan Pak. Bila aku berdua, Mbak Berdua kalau bisa diusuh. Usuh itu kan rumahnya gampang. Itu bukan Pak Berdua. Itu ada 28 blok. Satu blok 100 keluarga. Karena sosialisasi tentang breast cancer. Bisa monok di situ aja. Ibu-ibu ke sana, ibu-ibu erit nih yang urusin ke sana, teman-teman adik saya, istrinya bos-bos semua, istrinya punya mall semua, istrinya bohengkel, istrinya pedas sondak, istrinya Moktar Hijaya itu mereka-mereka yang urusin, dari anak-anak Ciputra yang urusin. Yang kebarungan itu, teman-teman teman-teman semua, kalau belum bisa dipakai. Maksudnya masukkan yayasan The Mic, The Mic itu apa yang bisa dipakai? Mic itu lemah lembut ya? Mic M-E-E-K itu apa? Mic itu jarang dipakai. Mic itu lemah lembut atau apa? Ya ibu-ibu itu bikin yayasan The Mic. Macam-macam, pokoknya tolong orang miskin aja. Jadi ibu-ibu kurang kerjaan aku bikinnya. Pokoknya punya duit, kembali ke mall, ke mall, belajar terus juga ada pusing, mau beli apa lagi, ke Singapura juga ada bosan. Jadi dia bilang gini, ketemu undang saya. Padahal saya mau kepilih, terus undang saya, kumpulnya. Ibu-ibu semua nih, kita pelanggu sesuatu. Kita mau cari tempat yang miskin, nyata lautnya. Kita pikir, itu yang bagus, kata gitu. Aku pikir, maka aku udah bisa jawab atau itu. Ya udah deh, aku pikirin. Pas banjir ke Mallunda, saya naik. Pokoknya akhirnya, langsung view-nya laut. Itu Mallunda itu. Lalu itu saya, iya iya kenapa saya nggak suruh ini. Lalu saya sampaikan, pokoknya Mallunda nggak ada ciri ini. Bayangkan dia serem ke Mallunda. Pergi dulu, dia mau pergi dulu. Lalu suruh adik saya dan suruh adik aku, pergi. Sekarang jadiin. Ngelembar ke rusun yang lain. Nah, Ibu Judit. Ibu Judit yang ceritanya, ceritanya. Dia urusannya ke Pulau Geban. Dia urus ke situ. Nah yang Anoto Foundation, Mallunda. Di Morawadu. Dia bikin paut. Wah bagus-bagus dia bikin. Dia paut-paut yang nggak jelas-jelas kampung-kampung. Ya, saya nggak apa-apa tuh. Dia bikin di bawah rusun. Mereka dipindah ke situ. Jadi kita mau bongkar nanti itu. Semua waduk belit itu. Jadi mereka ngatur. Kita lebih cepat lah kalau lewat teman-teman. Masyarakat. Masyarakat. Kalau pemerintah, kalian nggak kebiasa. Konsepnya baik-baiknya. Nggak biasa. Kalau kita kan memang dari orang sosial kan. Saya 13 tahun di ayasan sosial. Kita udah kebiasa kerja kayak gitu. Datang ada orang yang ada stroke. Udah ngerasa ngomong, udah koma. Kasih orang makan. Ustaz. Pak, di red paper. Itu udah biasa kerja gitu. Maka orang harus biasa kerja sosial. Kalau di luar negeri, hampir semua anak itu dilatih wajib sosial. Udah mulai kan. Udah mulai kan. Ya, karena remote-nya masih ke panting. Untuk cuci piring. Urusin tempat poin. Yang pertama kalau liburan. Sering teman-teman itu. Pak, satu lagi. Ini yang kami mau tawarkan kerjasama adalah Bulan Oktober. Adalah bulan kanker payudara seluruh dunia. Seperti biasa kita tahun lalu juga bikin parwalk. Tetapi kita. Jika Bapak berkenan kami ingin. Car Frida. Jadi Car Frida tanggal 12 Oktober Pak. 12 Oktober. Kami mau mulai dari balai kota. Sampai bunderan HI saja. Karena sebagian dari kami kan masih pengobatan. Dan bawa anak-anak dan supporter. Jadi nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa lari-lari lari. Jadi Pak. Ini kita maunya seperti ini. Jakarta Gopeng. Ya kita pakai. Apa? Undang komunitas-komunitas. Konsepnya apa? Tempat saja. Tempat komunitas. Sama ini Pak. Burunya nggak dibantu. Bapak yang buka. Terus kemudian ini Pak. Mungkin teman-teman dari PKK juga. Kita pagi jam 7 Pak. Karena kan terobat jalan. Nggak apa-apa. Masih pagi nggak apa-apa. Jadi jam 6 berkumpul. Jam 7 kita mulai jalan. Saya buka sih ikut jalan ya. Boleh. Ibu ikutlah. Ibu kita ajak. Oh pergi. Kita kan ketemu ibu sih jam 7 dan pagi. Karena kita bisa pagi itu bekerja jam 7 atau setengah sepuluh. Sabtu bisa makan. Kalau Katolik enak tuh. Mulai Sabtu. Kalau isinya saya kayaknya kok mau pindah Katolik. Bisa malam, bisa pagi. Kalau protestan tuh terlalu banyak protest. Kalau protestan kan minggu kan. Sabtu ke gereja minggu juga punya lain acara katanya. Kalau Katolik seminggu sekali cukup katanya. Sama. Jadi kan kayak misalnya Bapak punya ondel-ondel. Kalau kita minta ada ini. Mungkin daerah-daerah sini di bawah. Dari sini. Yang satu lagi. Maunya sih satu hari atau dua hari. Jakarta. Ini tuh. Ada ada 5 keempat dulu ya. Pada malam itu bisa. Jadi ini, di hari Minggu tanggal 12 bisa ya. Papa satu lagi. Apa sama perincinan? dan yang di hai bagaimana mahal berapa 35 juta saya baru mau meeting siang ini nanti saya tanya siapa yang gak tau nanti saya akan ketemu apa-apa kalau kan start finisnya di misalnya di balik kota lagi jenisnya kegemar jauhan kasihan kalau kan gitu startnya di hai start hai boleh deh jadi saya boleh pasang tenda saya mau ada tenda edukasi pak jadi saya mau promosi orang termasuk safety pin jadi kita start tanggal 12 kita bisa bayar itulah hi didagatin berarti selama ini i o i o itu bayar bayar sama bisnis cek dulu pas apa pak kalau kan free deh katanya bayar kalau boleh bu bayarnya kemana bila maka harus minta ajara fakta saya sudah lampu api terampaknya siapa yang mengusir? kalau polisi itu mau menjadi presiden, gue harus menguruskan operasi kalau polisi kan memang ada itu mah, apa yang masih teramai? karena kumpul semua, boleh baju, lu apa? rekan FID, berapa? rekan FID juga sama, ini beda baju kita cuma minta yang pakai baju sama, datang ke bajunya sama pakai DNO-nya, kamu mau bayang? itu cuma jalan 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 izin gak bayang? izin gak? cuma pemberitahuan, Pak? gak usah izin, karena FID ini Bapak izin maka gue tau, teman-teman pake baju yang sama kalau, kalau FID sudah ada kagidanya rutin, Pak? ini karena FID, ini kan IO-nya yang sengaja tahun lalu kami juga, 750 orang pake baju sama gak bayang tapi kita dari jalan titik Senayan, Semanggi gak bayang memang gak bayang, orang bebas karena ini gak bayang, ya gila Pak, jadi saya inginkan lagi ya 12 Oktober Bapak bersedia terima kasih sekali cuma gak mau kumpul-kumpul habis selesai itu nah, kalau gitu gampang ibu Ustadz Rezata oke, dari HI kita nanti kumpul sinyam segera saya perlu datang oke, jadi startnya Bapak gak ada? startnya semua orang lainnya, ya start kan di bulan-bulan ini sudah gak pengen orang lewat ini kan perlu tadi kita siapin sarapan atau apa sih ini bisa hari minggu itu hari minggu sudah lebaran sudah lebaran sudah lebaran sudah lebaran sudah lebaran saya boleh mendirikan tenda di sini ya Pak ya maksudnya di depan tuh ya terserah Pak ini ngapain tenda lagi Pak bukan karena saya mau ada asosialiasasi kariruan kan oh peribuan beridcon kabin jangkaukan cara akibuan langsung di ini di depan Gapalai Agung Berdoco 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 kalau kajian berbisah bisa kamu juga dito oh ya sudah jadi gak ada tenda jadi saya ulangi ya Kita mulai jam 7 nanti sampai sini jam Kita dibuka dengan Ramban Ramban, cheerleader Pak, terus anak manas Pakai sepeda Atau bapak launching Sekalian pak Ini sampai oktober pak Bisa diulang kembali Udah lho Nanti launching Sebeluhnya ikan Ini saja Kayak olabilir Tapi siapain pergabatan Oleh tetap solsist Tidak ada Darii pilih Kitaanyi Kita meeting wajib Kita n張ayu Yang apai uji bahai Langsung kukus Bukan panas Setelah Kukus jadi lampu-lampu bisa tapi kalau monat tidak bisa sebulan ya, ping-pingnya sebulan tiga hari atau dua hari tidak masalah, sebelumnya tidak masalah, cuma nanti istanahat pikir gendit aramat di luar negeri, di setanah semua jadi pink, sebulan, sebulan sepakan, sepakan, sepakan aku kok itu suka warna pink kita yuk ya, lupa, 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 lupa kalau foto dua dolar selamat menikmati